Terima kasih Ibu Fasilitator dan juga rekan-rekan CKP yang hebat, salam dan bahagia. Ijinkan saya kelompok satu bersambungan Ibu Nasiyati akan mempresentasikan hasil diskusi kita di sesi satu yang sudah kami lakukan di hari kemarin ya. Mohon izin ya Ibu Nasiyati, nanti tolong tambahkan. Padaan Ibu, saya mohon izin untuk share screen. Baik, apakah sudah muncul? Sudah Ibu. Sudah ya? Baik, teman-teman dan Ibu Fasilitator yang saya hormati, ini adalah hasil diskusi kami tentang kerangka pembelajaran dengan mikiran Tiajar Dewantara. Kami adalah kelompok B2. Nah, hal positif pemikiran Tiajar Dewantara, kami hasilkan ada tiga hasil diskusinya, yaitu pertama, pendidikan merupakan upaya membentuk budi penkerti atau ahlak kuliah dan karakter. Yang kedua, pendidikan pada anak disesuaikan dengan kodrat awan dan kodrat jawa. Yang ketiga, pendidikan adalah tempat persemaian benih kebudayaan. Ada pun penerapan di sekolah, ini kami lakukan pertama, menumbuhkan kreativitas dalam menemukan ide baru. Yang kedua, salah satu upaya menyiapkan peserta didik menghadapi era revolusi industri sekaligus keterampilan berpikir abad 21. Nah, potensi kreatif dalam dimensi profil pelajar Pancasila, ini ada beberapa. Pertama, berpusat pada siswa, lalu memiliki ide inovatif, dapat menghasilkan karya seni tiga dimensi, dan juga ketampilan dan pengetahuan. Nah, tentu yang harus dilakukan di sini adalah kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, kenapa kreatif dipilih? Ini agar peserta didik dapat menghasilkan ide baru atau karya inovasi. Nah, gimana caranya agar pelajar menjadi kreatif? Ini ada tipsnya. Pertama, tidak memberi paksaan dan tekanan pada peserta didik. Lalu, melatih mengukapkan kreativitas yang ada dalam diri. Juga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Ada pun pihak yang terlibat. Tentu ada tiga pihak. Pertama, peserta didik. Karena peran mereka di sini membuat karya tiga dimensi. Kemudian, guru melibatkan secara aktif peserta didik dalam proses pembuatan karya tiga dimensi. Dan, tentu pihak sekolah karena memfasilitasi peserta didik dan guru dalam pembuatan karya tiga dimensi. Nah, ini hasilnya yang dilakukan di kelas saya. Itu membuat lampu lalu litas dari rangkaian listrik paralel. Nah, ini nanti saya juga akan memberikan videonya. Ini ada di link drive yang tertera. Nah, itu demikian hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, saya juga enggak mau kalah nih sama Ibu Pasir. Saya mau kasih pantun. Burung merpati terbangnya tinggi. Turun hingga ke pohon kayu. Berjalanlah, jangan penuhi. Tuntumlah langkah menuntut ilmu. Terima kasih. Kelompok tangan dulu dong, Ibu Bapak. Luar biasa penampilan dari kelompok satu. Dari kelompok satu, siapa yang akan menjadi moderator? Silahkan, Buna Siyati mungkin ya. Karena kelompoknya sangat besar sekali jumlahnya. Silahkan, Buna Siyati. Baik, Bapak Ibu tadi sudah ditampilkan hasil dari diskusi kita. Kemudian sudah direpredakan oleh Bukulis. Terima kasih, Bukulis. Di sini kami persilahkan Bapak Ibu beranggali ada yang menanggapi ataupun ingin bertanya. Bapak Ibu silahkan untuk menyampaikannya di sini. Silahkan, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sudah mengangkat tangan. Dipersilahkan, Bapak Ibu. Ya, bisa dengar suara saya, Bu? Bisa, bisa. Bukulis, mohon bisa ditampilkan kembali PPT-nya yang tadi kaitannya dengan budaya lokal yang berjalan dengan pemikiran KIA Gantor. Baik, sebentar, Pak. Ini berbagi jaringan di sekolah ya, Pak. Mohon maaf, apabila agar lambat. Oke. Eh, kenapa? Salah. Belum tampil ya, Bapak Ibu? Belum, belum. Mohon maaf, karena jaringan di sini sedang hujan, jadi agak bergabung. Oh ya. Atau begini pertanyaannya, Ibu. Ya. Sekarang sudah mulai. Yang bagaimana, pertanyaannya, Ibu. Bagaimana nilai kreatif ini bisa diimplementasikan di dalam pembelajaran di kelas? Contohkan satu pelajaran apa, Ibu. Baik. Sudah, Pak. Sudah. Ibu moderat, mau dijawab langsung atau bagaimana, kita berbagi. Baik, Ibu nasyati. Saya langsung jawab. Suara saya terdengar, Pak. Ya, terdengar. Bunas, bagaimana, Bunas? Mau dijawab langsung atau tidak? Ong, kalau boleh dijawab aja, Ratu. Ya. Baik, terima kasih, Pak Fajar, atas pertanyaannya. Tadi, bagaimana menemukan karakter kreatif di kelas ya? Di kelas, itu. Ya. Baik. Jadi, seperti yang tadi, kita lakukan secara kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin di kelas ya, supaya inovasi dari peserta didik ini dapat digali. Ide-ide dari peserta didik. Jadi, mereka dikumpulkan dalam beberapa kelompok. Nah, di satu kelompok, mereka mengeluarkan ide masing-masing. Nah, dari ide yang terkumpul itu, mereka sepakati mana yang mau dijadikan karya inovasi. Nah, terus, mereka membuah rencana bagaimana pembuaran ide-nya itu diwujudkan. Kemudian, pada pertemuan berikutnya, mereka membawa alat dan bahan. Kemudian, mereka mengerjakan sampai dihasilkan satu karya inovasi. Dan, pada pertemuan berikutnya, kita mengadakan semacam karya pamerah. Ini dipamerkan karya-karya inovasi, ide kreatif mereka di suatu acara khusus di sekolah. Salah satunya, di sini saya kasih contoh yang ini, Pak. Yang lampu-lampu lalu lintas, ya. Secara tiga dimensi. Nah, ini hasil karya kelas di kelas 6. Itu sepintas, Pak, cara menghasilkan ide kreatifnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian, Pak Fajar, yang sudah disampaikan oleh Bulilis. Mudah-mudahan puas di pagi. Kalau belum puas, nanti masalah ini. Sudah, Bu. Silahkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bulilis. Mohon, Bu. Mohon maaf, Ibu. Pak Adman tadi bertanya, mau bertanya tanpanya, ya. Silahkan, Pak Adman. Oh. Sudah nunjuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan, Pak Adman. Saya dari kelompok dua. ingin bertanya, dalam konsep KHD, itu kan ada kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal yang seperti apa yang bisa terakomodir dalam pemikiran dihajar lewat. Apakah semua budaya lokal bisa masuk ke kriteria budaya positif dalam pemikiran kehadiran. Terima kasih. Terima kasih, Pak Adman. Pertanyaannya. Kami persilakan menghilis untuk menjawabnya. Langsung keadaan, Bu. Mas, boleh berbagi supaya jangan nanti yang nilai arti cuma saya sendiri buat Bu Mas berjawab ya. Boleh ditampilkan lagi? Pak Adman, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Budaya lokal yang macam apa yang bisa diakomodir dalam pemikiran kehadiran? Apakah semua budaya lokal bisa masuk? Budaya lokal yang bisa kita ambil sesuai dengan filosofi dihadiran Jembatoro yaitu yang mengandung unsur-unsur pada filosofi dihadiran Jembatoro, Pak. Misalnya seperti gotong royong, kemudian kerjasama, di situ ada disiplin, begitu, Pak. Tidak semua budaya lokal bisa kita ambil, tapi kita pilih-pilih yang memenuhi unsur-unsur pada potensi kreatif tersebut, Pak. demikian, Pak. Terima kasih. baik, tambahnya dari kelompok satu sudah mempresentasikan. Selanjutnya untuk penampilan presentasi berikutnya dari kelompok dua. Sudah habis. Baik, terima kasih kelompok dua juga sudah menampilkan presentasinya. Luar biasa. Kita tepuk tangan dong Ibu dan Bapak untuk kita semuanya. Baik Ibu dan Bapak, saya kita lanjutkan dulu ya. Saya setelah dulu. Waktunya sudah habis Pak? Kurang 7 menit. Dari tadi 7 menit ya? 5 menit, 5 menit. Kita sudah ya. Nah Bapak dan Ibu, tadi terima kasih alas penampilan Bapak dan Ibu pada saat presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang luar biasa. Terima kasih juga sudah memberikan penampilan yang terbaik dari Bapak dan Ibu. Di situ tadi dari kelompok 1 sudah menjawab dan mempersentasikan juga. Mari kita Bapak dan Ibu mereview ya. Bapak dan Ibu, untuk reviewnya itu kita coba di jambot Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu untuk mengisi jambot terlebih dahulu. Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa mengisi jambot terlebih dahulu. Bapak dan Ibu masih terlebih dahulu. Aksesnya, mohon maaf Bapak Silahkan diisi ya Ibu dan Bapak untuk review pembelajaran Pada hari ini Yang pertama, apa pelajarannya Oleh selama melakukan aktivitas modul Di 1.1 Kemudian lanjut di halaman berikutnya adalah Apa yang akan dilakukan untuk menerapkan Pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas atau Sekolah masing-masing Baik, ini sudah ada yang masuk Dikasih nama ya Bapak dan Ibu Supaya tahu Siapa yang mengisi Baik Baik, Pak Adman sudah masuk juga Ini jawaban dari siapa ya Yang pembelajaran yang berpihak pada murid Dan disesuaikan dengan budaya lokal Yang sudah berpihak pada Oh, Pak Pak Pajar Terima kasih Pak Pajar responnya Kemudian Pak Adman Bahwa nilai-nilai lukur budaya lokal Dapat menjadi bagian dari Ki Hajar Dewantara Terima kasih Pak Adman Selanjutnya dipersilahkan Ibu Lis Dengan Ibu Nas Yati Apakah terkendala atau Lancar? Aman di sana? Terkendala Bu ini simennya Oh iya Baik Kalau Ibu Nas bagaimana? Ada kendala juga? Ibu Nas Yati Apakah suara saya terdengar Ibu? Terdengar merdu sepandu Ibu Nas Yati Yes Saya tidak berusaha angeti Oh iya Ibu Terima kasih Saya khawatir Tidak ada suaranya Bu Nas Yati sudah ya Nilai-nilai lukur Dan pembelajaran yang berpihak Anak Terima kasih Ibu Nas Yati Atas responnya Karena Ibu Lis ada kendala Kita lanjut ya Melihat peranyaan yang kedua Ini dari Pak Pajar Apa yang akan dilakukan Pak Pajar? Ternyata Pak Pajar akan membuat program Yang bisa dilakukan di sekolah Dengan memanfaatkan potensi yang ada Terima kasih Pak Pajar atas responnya Kemudian Pak Adman Pembelajaran dengan menonton murid yang berdiferensiasi Terima kasih juga untuk Pak Adman atas responnya Ya Bu Nas Yati Dan mungkin Bu Lis Terima kasih juga Bu Lis Saya juga bisa ngetik ke dua Bu Oh baik Terima kasih Ibu Yang penting Ibu sudah berusaha ya Terima kasih atas semua responnya Baik Ibu dan Bapak Mari kita lanjutkan Karena waktu ya Sudah mendekati akhir Nah kita akan membuat kesimpulan Ibu dan Bapak Di dalam presentasi kali ini Memang kita berbicara tentang Pemikiran Ki Hajar Dewantara Yang diselaraskan dengan konteks budaya lokal Ya Ibu dan Bapak Tadi Bapak dan Ibu sudah mempresentasikan hasilnya Terima kasih Dan betul sekali tadi apa yang sudah Bapak dan Ibu diskusikan Sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara Sesuai dengan konteks kebudayaan lokal Nah untuk tahapan belajar selanjutnya Yaitu demonstrasi kontekstual Ibu Bapak beberapa hari lagi Kita akan masuk ke demonstrasi kontekstual Di mana Bapak dan Ibu dapat menerapkan segitiga restitusi di sekolah Ibu dan Bapak Di akhir kegiatan mari kita berdoa Ya berdoa penutup Silahkan Siapa yang mau memimpin doa Saya Bu Ya dipersilakan Hari teman-teman kita tutup dengan bersyukur Sesuai dengan Bapak masing-masing Yang berdoa misalnya mengikuti saya Kita bersyukur Alhamdulillah 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 Terima kasih Pak Adman sudah memimpin doa Saya mengucapkan banyak terima kasih Kepada Bapak dan Ibu Yang sudah mengimak dengan akusias Kegiatan kita pada hari ini Beri aplos dong Untuk kita semuanya Akhirnya Saya Lilis Erna Yulianti Pamit undur diri ya Ibu Bapak Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kita foto dulu ya Bu Foto bersama terlebih dahulu Berikan gaya yang terbaik dari Bapak dan Ibu Siapa yang moto ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Bapak Ibu langsung nih Ya langsung Nanti kalau misalnya diperlukan motong-motong video Biar utuh saja dulu daripada nanti yang Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Ya silakan Nanti biar bubacar Bapak dan Ibu Sebentar Pak sebelum ke ini Saya mau ngingetin kita Di sesi yang kedua Mobil 1.2 ya Pak Sesi 2 Sesi 2 benar ya Jadi kita enggak Enggak kebor Langsung Langsung presentasi Betul Makanya jadi Saya ini ya Jadi nanti CGP 1-nya Ibu Nasiyati Saya udah kasih ya Bu PPT-nya di grup Nanti Ibu tampilkan Nanti CGP 2 Pak Adman bisa Bisa Tapi waktunya kayaknya Nggak muat Ya nanti kita lihat Situasi Lalu Pak Fajar Bisa timer ya Pak Fajar Atau jadi CGP Ibu Lilis yang timer Juga ada Timer Timer nggak apa-apa Iya nggak apa-apa ya Dimulai jam 9 Pak Fajar Jam 9 sampai jam 9 40 Kalau jam 9 berarti 9 sampai 40 40 Oh 40 menit ya Oke Kalau kita sebenarnya Kurang dari 40 Kalau 40 Nanti kan 200 Padahal kita kan Sudah ada beberapa ini Oke Lebih ya 9-35 Mudah-mudahan ya Pak Soalnya kemarin udah disetting 40 Sudah nggak apa-apa Sekarang 40 Nggak apa-apa Silahkan bisa dimulai sekarang Oke Sebentar Icin sambil Sambil minum ya Baik Selamat sore Bapak dan Ibu Disini saya lihat Sudah hadir Wah Wah sudah lengkap ya Disini ya Disini udah hadir Bu Lilis Bu Nasiyati Pak Adman Pak Fajar Dan Ibu Nur Dan Ibu Nur Aida Dan Ibu Nur Aida Ini ya Oke Berarti kita sudah bisa memulai Sesi kita Di ruang kolaborasi 1.2 Sesi 2 ya Baik Bapak dan Ibu Saya mohon izin Untuk share stream dulu Terlebih dahulu Saya siapkan Baik Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu Oke Oke Sudah ya Baik Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru kembar Yang Sudah Bersemangat ya Walaupun Sudah Melalui aktivitas Hari ini Dari mulai Mengajar Atau aktivitas Tambahan lainnya Tapi saya lihat Disini Bapak Ibu Guru Sangat semangat Sudah hadir Di tempat waktunya Dan kita bersyukur Karena Kita pada Kesempatan ini Sebentar Saya mau lihat dulu Pada kesempatan ini Kok screennya hilang ya Sebentar Oke Nah Pada kesempatan ini Kita patut bersyukur Pada Tuhan yang Maha kuasa Karena kita Masih diberikan Kesehatan Masih diberikan Kesempatan Untuk bertemu Kembali Di sesi Ruang kolaborasi Modul Tipik Satu Dua Nilai dan Peran Grup pengerak Dan sekarang Maaf Ini Ada suara Bell Di sekolah Di sesi Dua Presentasi Saya Lisenda Wenti Akan Memandu Bapak Ibu Di ruang Sesi Dua Ruang Kolaborasi Baik Bapak dan Ibu Sebelum Kita Memulai Sesi Diskusi Ini Kita Akan Awali Dengan Doa Supaya Acara Ini Boleh berjalan Dengan Lancar Dan Juga Tujuan Yang Kita Maksudkan Boleh Tercampai Saya Mohon Disini Ada Pak Adman Bisa Pimpin Doa Silahkan Pak Terima kasih Mari Bapak Ibu Untuk Menawali Ketiatan Di Sore Hari Ini Kita Berdoa Sesuai Dengan Kampung Masih Sampai Ya Allah Landarkanlah Kediatan Dalam Acara Ruang Kolaborasi Pada sore Hari Ini Semoga Selalu Diberi Kesehatan Dan Pemanfaatan Dan Melahirkan Guru Penggerak yang hebat-sebut demikian terima kasih doa yang saya banyakan semoga tetap Amin Terima kasih Pak Adman sudah pimpin doa mengawali kegiatan ini baik Bapak dan Ibu saya mau Bapak Ibu menuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu bagaimana perasaan Bapak Ibu pada saat ini Apakah nomor satu ini bahagia ya senang Apakah nomor dua aduh saya lagi sakit nomor tiga aduh saya lagi sedih baik silahkan dirulis di kolom nomornya ya boleh nomornya saja Hai Pak Adman menuliskan nomor yang nomor berapa Pak Adman nomor satu ya senang ya Wah yang agak gemar ininya tapi Iya betul Pak Bu nasiati nomor satu bahagia ya nomor nomor berapa bu Lilis satu dong senang nomor satu semangat selalu semangat Pak Fajar Oke waduh keren-keren ini CGP hebat ya baik terima kasih kita harus mengikuti kegiatan di LMS maupun kegiatan CGP dengan penuh semangat dengan senang walaupun di sela-sela kegiatan kita ya baik Bapak dan Ibu agenda kita nih sore ini ya ada lima pertama pembukaan kemudian refleksi pembelajaran modul kemudian aktivitas sesi dua kemudian review aktivitas pembelajaran kedua dan terakhir terbuka nah sebelumnya untuk memulai kegiatan saya ingin membuka dengan icebring dulu ya Bapak Ibu ini adalah tebak gambar siapakah saya yang bisa boleh langsung buka ininya audionya siapakah saya ini ada gambar kuku ya kemudian ada gambar kancing siapa yang bisa boleh langsung jawab gimana maksudnya bu kurang paham ya ini ada gambar kuku ya nanti digabung dengan gambar yang kanan ini gambar kancing tapi dibawah ada tulisan Oh jadi kucing lu maksudnya gila kan oke Bu Lilis jawabannya siapakah saya ini kucing kucing oke yang lain adakah enggak jawaban lain atau sama kucing aku suaranya saja memang berarti semua udah fokus ya jadi inilah saya kucing ya baik terima kasih Bapak Ibu berarti sudah fokus semua berarti kita akan lanjut ke apa sih tujuan pembelajaran sesi kita kali ini sore ini jadi hanya satu ya yang pertama disini hanya satu CGP bisa merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif jadi kita akan merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai ya nilai kita ya grup penggerak secara kolaboratif baik ada pun skenario pembelajarannya ini besar-besar bersama waktu ya tadi pembukaan saya sudah lakukan penyambutan dan ice breaking lalu tujuan nanti sebentar lagi kita buat kesepakatan belajar kemudian setelah itu kita masuk ke sesi presentasi kelompok ya Nah di sini ada sedikit instruksi sebelum melakukan presentasi 10 menit aja ya Bapak Ibu nanti lanjut ke sesi presentasi mengingat waktu yang sangat singkat ini jadi setelah itu eh sorry di sesi presentasi dan tanggapan ini 60 menit karena ini kita ada tiga kelompok jadi masing-masing kelompok 20 menit 20 menit itu sesi presentasinya 10 menit nanti kalau ada tanggapan atau pertanyaan 10 menit jadi masing-masing kelompok punya waktu 20 menit nah kemudian kita lanjut ke refleksi ini ada waktu 45 menit jadi kita harus buat satu refleksi mengapresiasi peran satu rekan sekelompok dan setelah itu di sesi penutup kita kita akan melakukan juga doa dan foto bersama nah Bapak dan Ibu di sore kemarin kita sudah membuat kesepakatan belajar nih ada enam yang pertama mungkin kalau masih ingat ya bahwa seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat jadi semua diharapkan aktif ya karena ada nilai keaktifan lalu berpikiran terbuka dan saling menghormati jadi kalau masuk aja ya Bu Lilis kenapa sebentar Bu mohon maaf ada tamu oh iya saya kira ada gangguan dari ininya tampilan berpikiran terbuka dan saling menghormati ya jadi pendapat reman kita hargai kemudian juga jika ada satu peserta berbicara maka peserta yang lain mendengarkan jadi ditutup audionya ya jadi cuma yang mau berbicara yang sudah raise hand atau yang sudah dipersilakan berpendapat seperti yang di kanan ya dipersilakan baru nyalakan audionya dan Bapak dan Ibu diharapkan berpartisipasi penuh untuk mengikuti ke sesi ini jadi kalau tidak terkendala jaringan harus menyalakan videonya kemudian tadi sudah saya tanyakan kabar bagaimana perasaan Bapak Ibu semua mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira nah ini kesepakatan belajar yang sudah kita buat sesi kemarin apakah ada yang mau ditambahkan cukup iya Pak Fajar apa oke kalau misalnya terkendala ya Pak ya iya iya tadi sudah dibahas ya Pak ya berpartisipasi penuh tapi kalau nanti ada kendala jaringan boleh tidak menyalakan kamera oke ya terima kasih Pak Fajar nah ini kesepakatan yang sudah kita sepakati sepanjang sesi belajar ini kita sama-sama sebutkan sepakat oke terima kasih kita lanjutkan ke aktivitas yang kita tunggu-tunggu ya hasil diskusi yang kemarin kita akan presentasikan tapi sebelumnya tolong perhatikan rambu-rambunya kalau masing-masing tugas sudah dibagi ya Bapak Ibu di tiga kelompok yang kemarin sore siapa yang nanti menjadi presenter yang menjadi moderator siapa yang bertugas menjawab ya apabila ada pertanyaan dari teman yang lain kemudian yang mencatat nanti hasil tanggapan atau masukannya itu sudah tugasnya kita bagi di sesi yang kemarin ya sekarang kita tinggal presentasi dan semua bertugas nah ketika presentasi masing-masing kelompok nanti disini ada tiga ya akan memberikan presentasinya presentasi karya ya saya lihat kelompok satu tadi powerpoint ya kemarin yang saya lihat kemudian kelompok dua itu berupa poster kelompok yang tiga saya lihat video wah nanti kita tampilkan ya jadi karya tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok ya di presentasinya kemudian setelah itu ini kan 10 menit nah 10 menit kemudian kelompok lain silahkan berikan umpan balik yang konstruktif ya terhadap pemaparan kelompok yang sudah presentasi kemudian setelah selesai nanti setiap kelompok itu perbaiki hasil karyanya ya sesuai dengan umpan balik yang baru diberikan oleh kelompok lain nah karya yang sudah direvisi hasilnya kita unggah di LMS nah ini untuk waktunya ya jadi tadi sudah disebutkan kita presentasi tiap kelompok 10 menit dan tanggapannya juga dari kelompok lain 10 menit masih ingat ya Bapak Ibu ya dalam memberikan umpan balik kita beracuan pada pertanyaan hal menarik apa yang ditemukan lalu hal apa yang ingin diketahui lebih lanjut dan juga bila ada pertanyaan silahkan baik Bapak dan Ibu itu sudah paham alurnya sudah cukup ya baik sekarang kita akan ke kelompok yang akan presentasi juruan dan urut aja ya seperti yang kemarin kelompok satu dulu kemarin sudah siap dengan PTT nya lalu nanti kelompok dua dan diikuti dengan kelompok tiga kepada kelompok satu dipersilahkan kelompok satu kelompoknya Ibu nasihat baik terima kasih kuris di sini kami berjumpa segeris dari presenter ya akan menyampaikan hasil dari diskusi kami pada sesi pertama kita mau nincin sel sekun ini Bapak Ibu sudah bisa terlihat Bu belum belum Bu nasihat Bila ini kendala boleh dibantu oleh temennya ya sudah bisa Bu nanti Ibu nasihat Bila tinggal membaca ya nanti Ibu nasihat Bila ini sudah bisa Bu nanti Ibu nasihat Bila ini nanti Ibu nasihat Bila ini nanti Ibu nasihat Bila ini Ya ini kebetulan ada temannya yang bisa share screen Oke apakah sudah terlihat Bu Nasiyati? Sudah Bu Oke silahkan Bu Nasiyati kelompoknya mulai Tadi saya ingin mempersentasikan hasil dari diskusi kami yaitu dinilai guru pembebas Boleh dibacakan Bu? Nilai guru penggerak yaitu terdiri dari mandiri, inovasi, reflektif, kolaboratif dan berpihak kepada mobil Kemudian adalah peran guru penggerak itu bisa menjadi peningkatan Selamat datang di kolaborasi yang perlu menjadi coach bagi guru lain Menghujudkan kepemimpinan murid Next Ibu Apa sih yang bisa dilakukan oleh guru penggerak untuk menguatkan perang serta nilai tersebut? Berdasarkan pengalaman Apa saja hal yang pernah Anda lakukan sehubungan dengan peran dan nilai guru penggerak Next Di antaranya menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid Kemudian skenario pembelajaran diskusi kelompok pada materi ajar tertentu Seorang murid lebih memahami materi tersebut dan transfer ilmu pada temannya Kemudian murid mengalami perubahan perilaku dan menjadi contoh bagi temannya Sekenario pembelajaran pada saat diskusi kelompok murid saling menghargai pendapat pemainnya Next Mendorong kolaborasi antar guru Dari kegiatan kolaborasi guru mata pelajaran bahasa inggris dan biologi Murid mampu mengembangkan kesampilan berbicara pada materi eksplanasi Dan mempraktikkan pengetahuan tentang fermentasi alkohol efek konsentrasi gula pada alkohol Lanjut Ibu Menjadi coach bagi guru lain Dari kegiatan pelatihan dari berbagi ilmu dengan guru lain Pelatihan penerapan aplikasi yang efektif dalam pembelajaran Contohnya Aplikasi live Worship Pada video berikut Menjadi pemimpin pembelajaran Guru harus mengubah metode pembelajaran Harus diganti sehingga tidak membuat siswa jeluh dalam belajar Maka guru menggunakan pembelajaran berbasis projek Atau menggunakan berbagai metode pembelajaran yang divariasi Seperti metode pembelajaran yang digunakan Adalah berbasis team, science, technology, engineering, art, and mathematics Lanjut Refleksi siswa dan guru dimaksudkan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Dan perbaikan di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran agar lebih menyenangkan Refleksi dapat lahir dari diri sendiri Atau berdasarkan putih dan kesaran dari rekan sejawat, kepala sekolah, maupun pengawas pendidikan Lanjut Ibu Baik, terima kasih Demikian hasil dari diskusi kami pada sesi pertama Terangkali ada yang ingin menanggapi ataupun bertanya Bersilakan Bapak Ibu Dari kelompok lain Oh Bapak Atman Kami tersilakan Pak Suaranya belum keluar Pak Atau bisa ya yang I'm sorry Sudah terdengar ya sekarang Terima kasih secara umum Hasil kelompok Ibu sudah memadai sangat baik Hanya kami dan teman ingin minta Rarifikasi atau apa ya semacam penjelasan Guru penggerak itu diharapkan memiliki nilai dan peran Mendorong kolaborasi di komunitas praktis Bentuk implementasinya itu seperti apa ya Ini Bapak Atman sebenarnya sebagai kelompok saya kan ya Pak Enggak saya kelompok dua Oh gitu Mohon dibantu Saya bantu Jawab ya Bu Pak Pak Ceng Di komunitas praktisi Itu nanti Kita bentuk di sekolah kita masing-masing Untuk mencoba Menyelesaikan perumasalahan pembelajaran yang dialami oleh guru di sekolah Jadi ketika seorang guru di kelas itu Ada kendala dalam membelajarkan urin Dengan pembelajaran berdifensiasi atau yang lainnya Maka itu nanti permasalahan kita bawa Di dalam sebuah komunitas yang kita namakan komunitas praktis Di sana kita diskusikan Bagaimana Masalah itu bisa terjadi Bagaimana kita bisa saling membantu Menyelesaikan permasalahan yang digabati oleh Bapak atau Ibu Kemudian setelah Disiabatkan Masukkan solusi Maka Bapak Ibu dulu yang tadi mempunyai Ada masalah itu Mengaplikasikan Atau mencoba mempraktekan di kelasnya Kemudian setelah dipraktekan Perubahan atau mungkin hasil yang didapat pada saat pembelajaran Dan nanti dibawa lagi di dalam komunitas praktisi Yang disitu nanti bisa dilakukan Evaluasi terhadap Langkah yang sudah Coba diserapkan Jadi komunitas praktisi Itu dibentuk Di dalam sekolah Di dalam sekolah Yang kita dapat gunakan Untuk berdiskusi Mencahkan masalah Ataupun strategi pembelajaran Yang sekiranya nanti Bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing Demikian Bu yang bisa kami sampaikan Ke Pak Atman mungkin Apakah bisa diberima Atau mungkin ada pertanyaan yang lain Cocok Sangat bagus Argumentasi yang disampaikan oleh Pak Pak Ciar Terima kasih pencerahannya Oke cukup ya untuk kelompok 10 ya Ditutup Bu Nasiyati Sebenarnya ini Masih tentu ya Belum ada remoderator Jadi saya melangkap Melangkap aja Baik terima kasih teman Demikian Presentasi yang dari kelompok 1 Terima kasih juga Kepada Pak Atman Yang sudah Memberi pertanyaan Kemudian Pak Ciar Yang tadi sudah menjawab Membantu menjawab Demikian Presentasi dari kami Di kelompok 1 Kami kembali kepada Terima kasih di tahun Baik Kita beri tepuk tangan Apresiasi untuk Kelompok 1 Ibu Nasiyati Dan teman-teman Terima kasih juga Tanggapan Atas pertanyaan Yang diberikan oleh Pak Atman Tanggapan dari Pak Wajar Terima kasih ya Hebat-hebat Semua Kita masih Ke sesi Kelompok 2 ya Untuk presentasi Kelompok 2 Kelompok 2 Ini adalah Kelompoknya Pak Atman Persilahkan Tanya Oke 10 menit ya Pak Oke Terima kasih Atman dengan saya ya Kelompoknya Oke Nanti saya jadi moderator Pak Sudah terlihat belum? Belum terlihat Pak Masih ini Oh ya Oh ya 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 TW Music Holdernya TW TW Ya memang kalau Sekarang udah ya? Belum Pak Hentikan saja Bapak Ibu Bersabar ya Karena memang kalau Pertemuan virtual Seperti ini Ada hal-hal yang Di luar Kita kendali kita ya Seperti jaringan Jadi Kita bersabar Tenang ya Pak Atman Nikmati aja prosesnya Bu Nikmati aja prosesnya Kita Tersabar Tersabar Menunggu Pak Atman Presentasi Sudah belum? Sudah Pak Sudah Sudah Pak Sudah Sudah Ya sudah Pak Terima kasih Maaf Dari Lombok Mula Akan menyampaikan Hasil diskusi Yang Dibilang Didiskusikan Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Untuk Kita semuanya Baik Saya akan Mempresenasikan Hasil Diskusi Kelompok Mula Bersama Iblis Adapun Produk yang Telah kami Buat Dalam bentuk Poster Tentang nilai-nilai Peran Dan Yang Kesatu Bersama Kita Kita bisa Itu artinya Selalu Kolaborasi Jadi nilai-nilai Apa namanya Kebersamaan Bisa jadi Dalam Belajar Mitra kreatif Mitra kreatif itu Bersama dengan Sifatnya Sifatnya adopsi dari Dokumen PPM Ya Profit apa namanya Di program Berdeka Pengajar Tetapi Saya Dan teman-teman Berupaya Untuk Saling berbagi Yang Ada Komponen Kreatif Jadi Tidak hanya Nunggu saja Pada umumnya Kalau zaman dulu-dulu Itu kan Minta filenya Kayak apa Punya Nyenengan Yang sudah Jadi Adopsi Lalu Modifikasinya Hanya tanggal Dan nama Kepala sekolah Nama-nama saya Itu enggak Kalau kita Kreatif Dalam Berkarya Walaupun Dalam Untuk yang Sederhana Atau kecil Tapi Sudah Inovatif Dalam Pembelajaran Jadi Bermitra Yang ketiga Pembelajar Apanya Tayangan Sekarang Posternya kurang besar Sekarang udah besar belum? Kalau saya belum bisa Baca Masih sama dengan Tadi pak Kecil Yang di bawah Ada Tata Tumpukan ide kreatif Jadi Kita Secara Individu Menurutkan Kreatifitas Jadi Merupakan Kalau tadi Mitra itu Bersama Bermitra Saling Dalam bahasa Saya itu Musyarokah Bainal Isnen Jadi Saling Tidak bertepuk Sebelah tangan Tapi Bekerja sama Kalau yang pertama Yang mitra kreatif Kalau ini adalah Kemampuan individu Tumpukan ide kreatif Untuk Membuat Gagasan Yang terkait Dengan Belajaran Yang keempat Motivator Yes Jadi Memberi Semangat Kepada Komunitas Praktisi Tidak Apa yang Saya dapat Dalam Pendidikan Bermat Ini Saya bisa Memberikan Motivasi Kepada Komunitas Praktisi Maupun Kepada Murid-murid Di kelas Kemudian Alang Sekitar Menjadi Media Belajar Jadi Tidak Terpaku Dengan IT Saja IT Bagus Tapi Alam Juga Tidak Kalah Menarik Kalau Kita Jadikan Menjadi Media Belajar Bahkan Ada Sekolah Tertentu Yang Sekarang Itu Mengembangkan Sekolah Alam Sekolah Alam Kalau Saya Masih Direguler Tetapi Setidaknya Ketayaan Hasanah Alam Aset Lingkungan Aset Alam Yang ada Di sekitar Sekolah Bisa Dimanfaatkan Sebagai Media Pembelajaran Yang Menarik Saya Kira Demikian Teman Teman Bapak Ibu CGP Serta Fasilitator Yang Saya Hormati Atas Fasilitasi Saya Kembali Kepada Baik Terima Kasih Pak Adman Kelompok Yang Sudah Terima Kasih Untuk Tanggapan Yang Sudah Diberikan Oleh Teman Teman Kita Beri Tepuk Tangan Kelompok Dua Selanjutnya Kita Berikan Kepada Kelompok Tiga Yang Akan Menampilkan Karya Berupa Video Dipersilahkan Oke Terima Kasih Kita Beri Tepuk Tangan Atas Presentasi Dari Kelompok Tiga Yang Sudah Menampilkan Karya Mereka Berupa Video Nilai-Nilai Dan Peran Guru Penggerak Baik Disini Masih Presenting Kok Satu Yang Terima Kasih Tanggapan Yang Konfirmasi Sudah 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 Terima kasih Pak Adman Sangat Luar Biasa Tadi Video Yang Kita Lihat Dari Kelompok Pak Fajar Yang Sudah Menampilkan Karya Dalam Tentuk Video Terima Kasih Bapak Ibu Guru Hebat Keren Keren Semua Hasil Karyanya Ada Yang Rupa Poster Tadi Kelompok Satu PDT Poster Tadi Kelompok Pak Adman Dan Video Tadi Kelompok Pak Pajar Sungguh Bervariatif Nanti Karya Yang Sudah Bapak Ibu Tampilkan Lalu Mendapat Tanggapan Maupun Perbaikan Silahkan Direvisi Nanti Kalau Sudah Direvisi Bapak Ibu Boleh Jadikan Karya Kelompok Yang Diunggah Masing-masing Baik Bapak Dan Ibu Saya Akan Share Screen Kembali Mohon Izin Apakah Ini Sudah Kulihat Ya Sudah Bapak Dan Ibu Tadi Kita Sudah Menyelesaikan Sesi Yang Kedua Tentang Presentasi Hasil Diskusi Kelompok Yang Sudah Dilangkitan Di Kore Dan Sudah 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 Menuju Sesi Refleksi Jadi Setiap Kegiatan Kita Refleksikan Ini Bapak Dan Ibu Tuliskan Refleksinya Di Jamboard Yang Sudah Saya Buatkan Linknya Di Kolom Cep Bapak Ibu Silahkan Menulis Kolom Jamboard Sudah Saya Taruh Linknya Di Kolom Cep Nah Ini Sekedar Pertanyaan Pemantik Ya Bapak Ibu Nanti Di Jamboard Tiga Pertanyaan Silahkan Nanti Setiap Slidenya Ada Tiga Slidenya Pertanyaan Pertama Siapa Si Rekan Dalam Kelompok Anda Di Ruang Kolaborasi Yang Menurut Anda Sudah Memiliki Satu Nilai Yang Anda Masih Perlu Kembangkan Nilai Apakah Itu Oke Jadi Jelih Rekan Wah Berarti Bapak Ini Sudah Nilai Bagus Nah Itu Buat Saya Nilai Itu Harus Dikembang Kedua Mengapa Nilai Itu Penting Untuk Anda Untuk Anda Sendiri Dan Proses Kolaborasi Kelompok Nah Setelah Itu Yang Ketiga Berikan Apresiasi Dalam Bentuk Surat Terima Kasih Padarkan Yang Menginspirasi Tersebut Nanti Suratnya Boleh Dikirim Ke Sang Singkat Boleh Di Whatsapp Nah Saya Akan Lihat Jamboard Nah Disini Saya Sudah Lihat Jamboard Yang Sudah Diisi Ada Empat Yang Sudah Mengisi Ini Saya Minta Satu Aja Ya Pak Fajar Menuliskan Pak Adman Sudah memiliki nilai reflektif Betul ya Pak Fajar Pak Pak Fajar Maksudnya Gimana Yang Pak Adman Beliau Di Dalam Dirinya Itu Juga Untuk Inisiatif Yang Inisiatif Yang Di Nisiatif Pertanyaan Dasarkan Dari Potensi Yang Ada Sebenarnya Pak Adman Sehingga Itu Disejalankan Dengan Nilai-nilai Ada Di Guru Pengerak Itu Sudah Beberapa Sesuai Demikian Oke Terima kasih Pak Fajar Jadi Pak Fajar Memilih Pak Adman Yang Sudah Punya Nilai Reflektif Kita Lihat Slide Yang Berikutnya Di Jamboard Pertanyaannya Pak Fajar Saya Lihat Nulis Nama Yang Warna Hijau Silahkan Bacakan Tulisan Pak Fajar Di Jamboard Mengapa Nilai Reflektif Itu Penting Buat Atman Dan Proses Kolaborasi Kelompok Nilai Reflektif Sangat Penting Dengan Mengadakan Refleksi Kita 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 Potensi Yang Ada Dalam Nilai Nilai Yang Ada Di Dalam Profil Pelajar Nilai Yang Sudah Baik Kita Pertahankan Kita Tingkatkan Dan Nilai Yang Belum Kita Miliki Atau Belum Ada Dalam Dibu Kita Supaya Nilai Nilai Dibu Penggera Semuanya Kita Ada Dalam Dibu Kita Demikian Oke Terima kasih Pak Fajar Tetap Tangan Bu Pak Fajar Jadi Kita Harus Melatih Diri Kita Reflektif Sehingga Kita Punya Daya Saing Menjadi Pemimpin Masa Depan Satu Lagi Saya Minta Ke Ibu Lilis Disini Menunjuk Bu Nasiyati Sudah Punya Nilai Mandiri Betul Bu Lilis Betul Saya Melihat Gunas Berusaha Berusaha Terkendala Jaringan Terus berusaha Mau Pinjam Laptop Mau Apa Pokoknya Dia berusaha Gitu Jadi Nilai Yang Bagus Yang Menonjol Ibu Lilis Dia Sudah Bisa Belajar Mandiri Kemarin Laptopnya Termasalah Terus Pinjam Laptop Kemudian Jaringan Tapi Tetap Punya Penguasaan Diri Yang Baik Sehingga Bisa Mandiri Dalam Belajar Baik Disini Ada Banyak Yang Sudah Dituliskan Terima Kasih Untuk Refleksinya Kita Lanjutkan Ke Ya Sebelum Kesimpulan Tadi Sudah Dari Beberapa Diskusi Yang Kita Dengarkan Baik Tadi Dari Pak Adman Bagaimana Cara Yang Ditanggapi Oleh Pak Fajar Supaya Memunculkan Komunitas Praktisi Tadi Sudah Jadi Dari Masalah Yang Kita Punya Di Kelas Sebagai Pemimpin Pembelajaran Yang Sudah Punya Nilai Nilai Penggerak Reflektif Kolaboratif Mandiri Dan Inovatif Juga Berpihak Pada Murid Kita Bisa Ajak Ngobrol Sama Teman Teman Yang Sama Punya Masalah Di Kelas Lalu Sebagai Pemimpin Pembelajaran Peran Guru Penggerak Sebagai Pemimpin Pembelajaran Dan Bapak Ibu Untuk Kesimpulannya Pada Sesi Ini Kita Sebagai Guru Penggerak Tidak Boleh Mengeluh Dan Pantang Menyerah Lalu Jadilah Guru Penggerak Yang Memberikan Suri Toladan Pada Murid Dan Guru Lain Dan Jangan Lupa Teruslah Belajar Belajar Sepanjang Hayat Untuk Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila Baik Bapak Dan Ibu Ini Sudah Waktu Menunjukkan Waktu Yang Berakhir Tapi Sebelumnya Saya Mengingatkan Sebelum Menutup Tadi Tugas Lompok Yang Sudah Dapat Tanggapan Dari Dakan Rekan Jangan Lupa Diunggah Di LMS Di 12 A52 Dan Untuk Berikutnya Bapak Ibu Sudah Bisa Masuk Ke LMS Di Demonstrasi Konteksual Karena Disana 12A6 Ada tugas Membuat Gambaran Diri Sebagai Guru Penggerak Di Masa Dekat Baik Kita Kita Akan Tutup Dengan Doa Nanti Kita Foto Bersama Saya Minta Di Sini Papa Jack Untuk Tukup Doa Ya Baik Ibu Bapak Ibu Sekalian Sudah Berakhir Sesi Ruang Kolaborasi Kita Pada Siang Sori Hari Ini Marilah Bersama Sama Kita Tutup Dengan Berdoa Menurut Agama Dan Yakinan Masih-Masih Berdoa Diversilahkan Sukup Saya Kembalikan Ke Terima kasih Pak Fajar Sudah Menutup Sesi Ini Dengan Doa Mudah-mudahan Apa yang Sudah Kita Pelajari Boleh Bermanfaat Dan Kita Tetap Sehat Dalam Melaksanakan Tugas Dan Kegiatan Yang Ada Di Program Grup Penggerak Sampai Kita Di Sembilan Bulan Nanti Kita Wolos Menjadi Pemimpin Pembelajaran Baik Terima kasih Sebelumnya Kita Kita Akan Foto Bersama Saya Lix Endawati Sebagai Fasil Sesi Ini Akan Pamit Untuk Diri Terima Kasih Atas Kehadiran Rekan-rekan CKP Yang Hebat Dan Mohon maaf Apabila Ada Sedikit Kekurangan Kita Tetap Semangat Selamat Sore Semua Salam Dan Pak Fajar Boleh Screen Print Screen Foto Bersama Dengan Gaya Yang Paling Heboh Oke Terima Asi Asi Terima kasih.